Kamu tuh wanita hebat, wanita tangguh kedua yang pernah saya kenal. Siapa yang pertama? Siapa? Mantan. Hai penonton setia YouTube RCT Layar Drama Indonesia. Saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCT Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selanjutnya nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45, WIB hanya di RCT. Selamat pagi, Pak Boges. Saya Lebaran Al-Fari, Putra Nyeborosa. Kemarin udah ngumpungin Pak Boges. Pagi juga. Silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ini istri saya Andin. Iya. Saya sudah menunggu kedatangan Bapak dan Ibu. Jadi, masalahnya apa, Pak? Iya, jadi begini, Pak. Kami itu di rumah. Itu sedikit khawatir kalau istri saya ini terkena baby blues. Jadi memang ada kerabat kami yang memang dokter, spesialis anak. Itu melihat ada tanda-tanda itu di istri saya. Nah, makanya kedatangan kami ke sini ini ingin konsultasi. Oke. Bu Andin, kondisi Bu Andin bagaimana? Sehat? Baik. Sehat. Ibu nyaman kan sekarang? Kalau kondisi lagi nyaman, tolong Ibu ceritakan apa yang Ibu alami selama ini. Iya, Pak. Jadi, perusahaan ini memang sudah sejak lama mengajukan kerjasama. Kami sudah background checking, sudah lihat track record-nya juga. Selama ini tidak ada masalah, Pak. Bapak bisa cek data-datanya terlebih dahulu sebelum nanti memutuskan mau bekerjasama atau tidak? Iya, silahkan, Pak. Aku sudah tidak sabar, mau cepat-cepat ke rumah Al. Pengen Pak Arte ketemu Reyna lagi. Panino? Eh, iya. Saya minta tolong kamu uruskan weekly meetingnya, nanti kamu update ke saya ya. Saya mau pergi bentar, ada urusan. Baik, Pak. Setelah dengar dari cerita Bu Andi ini, dapat disimpulkan bahwa apa yang dialami Ibu, memanglah baby blues. Tapi tidak usah terkhawatir Ibu dan Bapak. Karena baby blues biasa dan dapat terjadi kepada setiap wanita yang habis melahirkan. Apalagi pada kasus ini, apa yang dialami Ibu tergolong cukup berat. Tinggal bagaimana kita mencari solusinya saja. Oke, oke, oke. Solusinya apa ya? Bu Andi harus sering-sering komunikasi dengan suami. Berpikiran positif dan banyak istirahat. Juga banyak makan makanan yang favorit. Cari udara segar, tidur yang cukup, dan olahraga yang rutin. Intinya, orang dengan baby blues butuh healing dan dukungan dari orang-orang sekitar. Saya ngerasa untuk orang-orang sekitar itu, itu udah super saya sepenuhnya. Akhirnya sekarang, kita semua lagi, lagi untuk berusaha supaya saya bisa sembuh dan tidak terjadi seperti kemarin lagi. setiap rasa khawatir itu akan datang. Yakinkan diri bahwa kita pasti bisa jalan itu semua. Dan apa yang dirasakan, cobalah curhatkan kepada pasangan. Jadi pendem ya. Kenapa? Ya agak sedikit lega lemas. Cuma tetap aja. Ngejalaninnya nanti seperti apa ya. Ya semoga pas ngejalaninnya nanti baik-baik aja ya. Amin, amin. Bisa kok bisa. Ya, pelan-pelan. Kan yang bantu kamu banyak. Kamu gak sendiri. Kamu tuh wanita hebat, wanita tangguh, kedua yang pernah saya kenal. Siapa yang pertama? Siapa? Mantan? Namanya Rosal Pari. Tiga siapa. Kenapa begitu nanya mantan? Enggak. Emang tahu mantan saya siapa? Enggak tahu, mas. Ya enggak. Saya juga enggak tahu. Eh, walaikumsalam. Alhamdulillah, kalian udah sampai. Gimana? Gimana, Ndin? Sesi konsultasinya tadi. Feel better? Jangan bukti baik, ma. Setelah aku lecetan semuanya. Alhamdulillah. Aku senang dengernya ya. Amin. Semoga kamu menjadi lebih tenang dan bisa lebih lagi ya. Udah lega ya. Aku rencananya mau jangan healing. Supaya bisa lebih tambah relax, ma. Ya, itu bagus sih. That's a good idea. Salah satu cara untuk secara perlahan-lahan menghilangkan baby bluesnya, Andi. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa cepat menghilangkan baby bluesnya ya. Pasti, pasti. Ya. Udah, Mama. Kamar askara dulu ya. Tadi Mama sempet tinggalin sebentar sama Jessica karena aku kali. Ya. Ya. Aku abis ini juga udah sempet lama. Udah. Ya. Senang, Mama. Mas. Apa lagi? Kamu... Benar izin ini, Lu. Kamu ini... Mudah. Jangan usah dipikirin dengan itu, ah. Ya. Udah tenang aja. Banyaknya jangkirin lah di sini. Ya udah. Kamu isi rehat sekarang. Saya mau ke kantor. Isi rehat. Tidur. Ya. Nanti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, bawa Ip. Putra, sini. Hari ini, saya mengizinkan Nino untuk datang ke sini ketemu sama Rina. Kalian awasi, ya. Jangan sampai Nino membawa Rina keluar dari rumah. Siapa, bos? Tolong kasih tau sama Riza. Ikuti Nino kemanapun dia sama Rina. Ya. Paham kan semuanya? Paham. Apa-apa, bos? Coba deh. Moga kerbangan. Kita udah sampe. Makasih, Pak Riza. Makasih, Pak Riza. Masa sama Rina. Yuk, masuk dulu. Yuk. Oh iya, Pak Riza. Tadi, Pak bos sudah pesen kiri kita bertiga. Kalau nanti, Pak Nino ke sini, tolong jagain Nondrena. Dan awasin, Pak Nino. Jangan sampai Nondrena dibawa keluar. Pak Nino. Oke. Eh, udah pulang sekolah. Aku pulang ke kamar Mama deh. Gimana, Din? Udah, ngobrol oleh sama psikolognya. Makasih, Pak Nino. Paling sekarang lagi, lagi ngejalanin apa yang dokter suruh. Pasti lu bisa. Lu kuat. Yang penting, lu sekarang harus sehat-sehat beja. Ya. Pak Nino, yuk. Gak apa, Ma? Gak apa-apa, Nak. Gak apa-apa, sayang. Mbak Nino. Ini, gue tinggal Rina dulu sebentar, boleh ya? Dari tadi nahan mulus. Selanjutnya. Tungguin. Aku sama Mama dulu bentar ya. Kita sentus bawain, Dria. Ma, aku ada PR di sekolah. PR? PR apa? Kata Miss Erina, aku diminta bikin kolase. Mama bantuin, ya. Kamu mau bikin apa, sih? Aku mau bikin binatang dari dahun kering. Tapi aku belum nemu dahun, ya. Kan aku gak bisa bilang gunting, lah. Dan karena aku masih sakit. Iya. Ya udah, Mama bantuin, ya. Mama bantuin pekerjaan rumahnya Rina. Yaudah, tapi Rina sekarang ganti baju dulu. Mama tunggu di sini. Oke, Ma. Terima kasih. Tidak ada rumah kan? Saya nanya, Rena ada di rumah? Kalau enggak saya balik nih. Ada, Pak. Iya, tolong bilang Mirna sama Kiki kalau ada Pak Nino. Siap, saya ke dalam. Lu ngalingin gue! Oh, aku bangunin Mama. Kasian. Pasti Mama lagi kecapekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!